oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys ya hari ini bayu es lagi ada di kebun buah naga yang kemarin sempat kebanjiran guys ya kondisi sekarang seperti apa teman-teman bisa melihat bahwasannya kondisi tahan duranik kayak ini guys ini wangi wari kebanjiran guys sudah mulai ada tanda-tanda di tunas-tunas buah naga mulai ini guys kempes guys lemes 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 guys kisut-kisut atau layu guys sudah mulai ada tanda-tanda biasanya tiga hari empat hari ini masih sekitar dua hari guys mulai kisut-kisut guys mulai kisut-kisut ini teman-teman bisa melihat ini mulai kisut-kisut guys kayak gini tapi enggak papa guys enggak papa paling nanti paling lama sekitar lagi guys nah efeknya seperti ini guys di tunas-tunas buah naga guys kemari kebanjiran atau habis dilepi dengan kondisi air banyak guys tapi enggak papa nanti mungkin satu minggu sampai dua minggu guys baru nanti pulih lagi bisa pulih lagi jadi kondisinya setelah kebanjiran kemarin efeknya seperti ini guys dan ini teman-teman bisa melihat sulai guys ya kuning-kuning guys nah ini kuning-kuning nah ini kuning-kuning guys kuning ini kuning-kuning nah ini kondisi lahani guys yang mari ke lepan wingi jadi kondisi ini seperti ini ini teman-teman bisa melihat ini ini masih basah tanahnya ya tanahnya masih basah dan kondisinya masih sangat-sangat lembab sekali tak kasih kamera depan biar lebih jelas monggo silahkan di simak ayo guys kita jalan kita lihat bagaimana kondisi tandurani guys yo kigas kondisi tandurani bahwasannya yang nanti biasanya yang bikin bahaya-bahaya selain Hai mari kelepan kemarin gejo maksudnya yang marik marik kelepan kemarin yang bikin bahaya itu bunga-bunganya ini bunga-bunganya ini nanti biasanya ketika sudah melakukan dilakukan penyerbukan gampang protol guys tapi semoga saja tidak semoga saja tidak karena kemarin sudah bayu es antisipasi dengan menggunakan obat menggunakan kalsium guys tak semprot pakai kalsium guys tak semprot pakai kalsium setelah itu kemarin juga tak semprot lagi pakai fungisida guys jadi kita sebagai petani harus bisa mengantisipasi guys ya mengantisipasi bagaimana cara setelah kelepan atau bagaimana untuk mengondisikan tanaman kita agar tetap bertahan atau tetap baik dengan kondisi apapun nah jadi seperti ini kondisinya ini jika sikian naik buah-buah tak ke tahun baruan ini guys semoga nanti di tahun baru pas harganya mahal guys harganya mahal dan juga untuk teman-teman khususnya petani buah naga harga murah sekarang atau harga turun teman-teman tetap sabar tetap bertahan karena ada harga mahal pasti juga ada harga murah murah itu pasti karena kondisi di pasar guys ya kondisi di pasar beberapa hari ini Bayu es mengamati di live-live tiktok itu memang segala jenis buah terkecuali jeruk pecel guys ya jeruk pecel sama jeruk manis itu masih baik-baik harganya tetapi selain itu karena mangga juga sangat banyak maka dari itu buah naga juga banyak harganya masih masih sangat lemah sekali guys nah jadi untuk teman-teman tetap bertahan ini karena memang butuh kesabaran di butuh ketelatanan nah ini kondisi tandurannya guys nah ke buah-buah ini kembangin guys ini kondisi mari ke lepan guys kalau yang sebelah depan itu kemarin enggak sampai ke lepan guys yuk kita balik lagi ayo kita lihat kondisi yang habis ke lepan atau habis ke banjiran kemarin nah di video bayu es sebelumnya guys ya bayu es di sini ini kondisinya di sini di sini untuk melihat ke sana karena kemarin di depan ini memang airnya sangat banyak sekali jadi air di sini guys ya air di sini itu kalau banjir itu enggak lama guys enggak lama jadi masih aman masih untuk tunas-tunas buah naga dan tunas yang bawah masih aman karena banjirnya enggak lama pokoknya sungai yang ada di depan itu habis air akan surut di kebun buah naga ini guys nah di kondisi buah-buah dibuai guys dibuai juga sama nah ayo kita jalan ke sana kita lihat seperti apa kondisi kondisinya ya guys apakah sama ya teman-teman bisa melihat tuh di bunga-bunganya semoga saja besok bunganya jadi guys Hai sisik rotok kaku guys nah ini nah ini juga dampaknya gini gila guys efeknya seperti ini efeknya seperti ini nah udah biasa kalau kayak gini guys guys jadi ini bukan karena nutrisinya kurang atau pemupukannya kurang karena memang dampak dari kebanjiran kemarin banjiran kemarin berdampak di tunas-tunasnya lemes sekali guys lemes sekali kayak gini guys kena dilempit guys ya kalau digini kan jangan gas nanti patah di dari sini aja sudah kelihatan nih karena kemarin kebanyakan air ibarat orang minum kelempokan gas ya kelempokan nopo kewarakan gas jadi kondisinya seperti ini Hai tuh kondisi bunga-bunga nih Hai nah di bekasnya kebanjiran disini kalau di saluran irigasi atau di paritnya guys ya banyunya airnya kondisinya masih ada ini sedikit nah disini juga sama tuh masih sedikit tapi sudah agak habis guys nah ini kondisi nih nanti yang ditakutkan ini guys biasanya guys ya biasanya yang ditakutkan nanti ini di sini itu biasanya kalau sering kebanjiran itu nanti busuk di pangkalnya paling bawah sini busuk tetapi untuk tunas buah naganya atau tanamannya itu masih bisa hidup best tetapi ini luarnya ini nanti akan busuk akan hilang biasanya tinggal kayu yang ada di dalamnya saja yuk kita lanjutlah jika skor disini Hai turani guys Hai nah jadi disini kemarin di video sebelumnya akan sudah ada itu bayu es paralon airnya juga masih mengalir tapi sangat sedikit sekali guys ya itu paralon nanti paralon jatuhnya ke sini guys ke sini nih nah jatuhnya ke sini dan sini dibuang ke arah sana guys nah arah sana nah yang nggak muat kemarin itu yang sebelah kanan itu nah kita sini ya nah sini tempat pembuangannya itu guys itu dan disitu sudah sungai yang kemarin oke guys karena sudah sore guys ya sudah sore bayu es juga mau pulang jadi sepunggah ini bisa menjadikan referensi teman-teman menjadikan lawasan teman-teman agar lebih luas dalam melihat atau mengetahui tentang tanaman buah naga khususnya yang ada di Banyuwangi atau petani-petani muda agar lebih semangat dalam menjalankan petani di tempat kalian berada dimanapun salam hormat dari petani Banyuwangi Selatan tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati